Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan kontributor MNC Media di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono. Bagaimana situasi di lokasi saat ini? Untuk lokasi kebakaran trus tanki bermuatan premium 32.000 liter di kawasan tol, tempatnya di KM 32800, saat ini telah berhasil dipadamkan setelah sekitar 10 unit BMK dari Sidoarjo maupun dari Jasa Marga turun ke lokasi. Hingga saat ini bangkai kendaraan truk masih berada di lokasi berikut minibus yang ikut terbakar. Dan tadi petugas juga sempat mengevakuasi pengemudi Avanza yang tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya tewas terpanggang di dalam kendaraan. Untuk arus lalu lintas sendiri, hingga saat ini sudah terbuka satu lajur, khususnya bagi kendaraan yang sempat terjebak kemacetan. Dan hingga saat ini pun petugas masih melokalisir dari lokasi kebakaran. Demikian. Tadi Anda menyebutkan ada mobil Avanza, apakah itu merupakan minibus yang memang berada di belakangnya dan ikut terbakar? Ya, betul sekali. Di saat kejadian, di sebelah kanan mobil Tengki ini ada kendaraan minibus jenis Avanza. Yang mana di saat kejadian begitu api berkobar dan meledak, Avanza tidak bisa menyelamatkan diri dan ikut menabrak truk Tengki. Ini pengemudinya tidak bisa keluar. Terjebak di dalam kafin dan akhirnya hangus terbakar. Saat ini pengemudi langsung dibawa petugas ke kamar jenasa RSUD Sidoardio. Demikian. Ya, sempat. Pramono sempat diberitakan sebelumnya bahwa memang tertangki ini oleng. Memang penyebabnya adalah diduga pengemudi yang mengantuk begitu. Bagaimana kronologis kejadiannya, Pramono? Ya, berdasarkan dari hasil olah TKP yang dilakukan pihak PTR maupun di Telantas Pol Jajatin, memang kejadian ini bermula dari truk Tengki yang oleng dan dugaan awal pengemudi mengantuk. Begitu oleng langsung menabrak baga pembatas, menimbulkan persikan api dan akhirnya meledak dan terbakar. Ironisnya, pengemudi truk Tengki langsung melarikan diri dan hingga saat ini masih terus dilakukan pengejaran oleh aparat kepolisian. Pramono atas informasinya, selamat bertugas kembali.